Pemirsa Solidaritas Hakim Indonesia menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan hakim. DPR RI menerima audiensi puluhan perwakilan hakim se-Indonesia. Para hakim mengenakan pita berwarna putih sebagai bentuk solidaritas dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim. Sebelumnya cuti bersama hakim sebagai bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan. Salah satunya adalah bentuk protes yaitu gaji dan tunjangan yang selama 12 tahun tidak mengalami kenaikan. Dan Pemirsa untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Yasmin Natania di gedung DPR RI. Baik Yasmin bagaimana jalannya audiensi hakim dengan pimpinan DPR RI? Silahkan dengan laporan Anda. Baik selamat siang Rosalinda juga Pemirsa hingga saat ini audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR RI masih berlangsung dalam rapat dengar pendapat umum di ruang rapat Komisi 3 DPR. Ada pun hingga saat ini sejumlah hakim dari berbagai daerah terus menyuarakan aspirasinya khususnya terkait dengan kesejahteraan hakim. Pasalnya selama 12 tahun tidak ada peningkatan atau penkenaikan dan juga penyertaraan terkait dengan kesejahteraan mereka baik itu gaji maupun tunjangan. Dan ini tentunya berdampak pada berbagai lini kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian juga tadipun salah satu hakim sempat menyampaikan terkait dengan adanya gerakan aksi cuti bersama para hakim yang berlangsung pada tanggal 7 hingga tanggal 11 Oktober 2024 ini bersifat legal ataupun resmi. Jadi mereka cuti secara pribadi yang mana 12 hari cuti dalam setahun seharusnya dihabiskan bersama keluarga tapi mereka harus terpaksa harus menggunakan jatah cutinya untuk melakukan audiensi dengan sejumlah pihak salah satunya DPR RI untuk mendapatkan keadilan. Dan memang ditekankan kembali tidak ada yang bolus, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi dilakukan secara legal. Kemudian terkait dengan audiensi hari ini saya menyampaikan konstitusi terkait kesejahteraan ada sejumlah poin-poin lain yang disampaikan. Mereka meminta akan adanya peraturan pemerintah terhadap yang menjamin keamanan mereka ketika sedang bertugas. Kemudian juga terkait dengan hal-hal lain yakni pengesahan RUU Jabatan Hakim untuk menjamin kedudukan dan juga profesi hakim di mata hukum serta pengesahan RUU Contem of Court untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tadi sebelum dimulainya audiensi ini, salah satu wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad ini mengadakan doorstop begitu ya dan menginformasikan bahwa saya betul bahwa hari ini ada audiensi dari sejumlah hakim yang ada di Indonesia dan juga meminta apabila nantinya direalisasikan tutupan-tutupan para hakim ini kinerja hakim pun semakin ditingkatkan. Kembali ke sudi ya, Oca. Ya baik, terima kasih Yasmin. Atanya melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali Yasmin.